Pencetak, langsung dicobain Ini kita harus akuin salah satu paling enak Manggis yang kita, eh Margisa yang kita ini Ini baru mantap ini Garing, manisnya gila, pakai jari langsung ini Mak mustahabon Warnanya ini udah kelihatan Diambil sama putih-putihnya mas, langsung masukin Jadi pakai jari-putih ini Lain ya, warnanya ya Ini kita, ini manisnya Makan langsung semuanya, garing dia Manis, belakangnya asamnya segar Kita biasakan beli yang di Padang Itu kan, kalau kita di Sumatera Barat itu kan Banyak nih Margisa, main Ini namanya Margisa Madu kita Segar ya, biasa gue pagi-pagi masuk putar Potong pisau setengah, pakai garp aja Gila, gila Ini pakai Vigano juga pak? Ini Vigano, soalnya kalau ini kita buat hobi Tapi trucknya ini Coba dikasih lihat di sini Nah ini Vigano Ini warnanya udah kayak durian musang king Wih ini Nah, lihat ya Nah, kelihatannya kan, kayak durian musang king warnanya kan Iya Penuh dengan antioksidan Penuh dengan antioksidan Dan sekarang coba Pak, tolong jelaskan pemupukannya Figano ini bagaimana bisa begini Pak Figano itu konsepnya bagaimana kita menyiatkan tanah dan menyiatkan tanaman Bagaimana mikroba di dalam tanah itu diversitinya bagus, siklus nutrisi bagus, penyakitnya bisa kalah Dan akhirnya si tanaman bisa optimal bertumbuh Kita bisa menghemat pupuk kimia, produksinya bisa optimal, dan tentu sehat Hasil produktif juga lebih manis, jauh Sebenernya sih paling jarang mau nyobain buah orang Pak Kalo keyanakan susah Betul, betul sekali Ya kalo sama gue tinggal minta lagi kok Itu yang paling saya hindarkan sebenernya nyobain buah kebun orang Kalo yang buah di sumar makin Siapa yang belum nyobain ya ada nih? Udah belum loh? Eh buah-buah Figano Itu tinggal ambil sama itunya, putihnya Masuk sama laputnya itu Jadi sampai sini aja untuk dimasukin kemarin Di balik itu belum pelepasan, kita masih ada di pinggir jalan, cuma kita belum fokusin Oh masih belum beli adebasin ya Kemarin yang berbunga berbuah ini ya? Oh disini berbuah, ada berapa berbuah? Ini full Figano Full Figano, ini kalo ini Ini udah, kita cocoran ini udah Jadi ini sebenernya kita kan gini Saya ambil lisensi brand Tapi saya masih kurang percaya kan, takut untuk beli lisensi itu Gue takut Jadi gue bilang udah, kita bikin dulu Daripada gue beli lisensi, bikin dulu Gue coba, 2 minggu sekali Eh ternyata kayak gini Dilihat gini, gue langsung beli aja lisensinya Gue bayar, udah-udah 300 juta bayar loh, ke print Gue bayar, abis itu kita bangun fasilitas buat Pak Anton Apelah Pak Anton, ini Pak Anton milik juga ya Figano ya Jangan cuma saya, harus Pak Anton juga memiliki Kita lihat lapnya nanti Kita lihat lap Ada satu mesin Pokoknya super modern lah Bisa beli dua Fortuner Katanya Pak Anton, Pak Anton bahasanya gini Kalau gue nggak beli mesin ini, gue nggak mau ikut Gue bilang, yaudah gue beli mesin Betul Kalau nggak dipilihin ya, saya nggak mau ke sini Pak Anton, dia ikut gue disana Gue harus beli mesin ini Karena nggak ada mesin ini, percuma gue kerja Pak Nelson Tadi kan bos kita ini nggak mau nyoba buah di tempat lain Nah ini udah kepaksa nih, nyoba Supaya dapet kualitas yang sama gimana Pak Nelson? Supaya dapet kualitas yang sama ya, udah tau triknya Tadi kita harus telfon Pak Nelson Tadi kita harus telfon, dikirimin tadi Inilah gunanya sahabat Nah betul Selain kita belajar bertani yang baik dan benar Dimana juga kita bisa punya kesempatan mencicipi buah-buah yang istimewa Yang dimana, bukan hanya didiemin aja jadi pak Ya betul, itu penting tuh, ini penting nih Jadi kita buktikan buahnya itu langsung dari Kalau udah hal ini, saya minta tolong juga Pak Nelson jelasin nih Ya Gimana caranya bisa seperti itu Pak? Ya, kita memang harus fokus namanya pemupukan ya Teknologi pupuk itu sangat penting Jangan kita ikut tradisional terus, dimana kita cuma tanem kasih biar organik, apa dia punya yang umum bermain nggak bisa Kita harus pupuknya intens Organiknya, anorganik sama organiknya harus intens Karena tujuan kita, produktivitas itu tinggi Supaya nanti kita kalau balik modal bisa dihitung Samanya kita kalau tanem tapi nggak ada hitungan balik modal, percuma Oke, itu kan kita lihat tadi kan Bapak udah bilang nih Ya Mupuk Yang baik dan benar Yes Ada nggak Pak? Caranya nih Oke Biar teman-teman tuh juga tau pak Saya tahu ya Mupuknya apa? Oke Bagaimana? Berapa? Betul Jadi kalau kita tadi saya sempat jelasin Kalau durian udah produktif Ada masa pemupukan fase Kita nggak boleh pukul rata Kita memang terakhir ini bekerja sama sama Ben Mier ya Produk Jerman Ben Mier itu besar di Malaysia sekarang karena khusus buat durian pupuk mereka Kalau kita namanya vegetatif lagi musim penyihatan, pertumbuhan Kita namanya recovery 20-20-20 Apalagi udah gede 20-20-20 tujuannya apa? 20-20 ini apa sih pak? 20-20-nya itu NPK kan Nitrogen, fosfat, sama kalium Dia punya N buat daun Biar tinggi P-nya buat akar Biar kuat K-nya buat kesuburan pohon Termasuk buah Nah disitulah kalau vegetatif 20-20-20 Oke merata tuh pak ya Ya Kalau udah mulai keluar mata Udah mau berbuah 12-12-17 K-nya lebih tinggi N-nya direndahin Sebelum keluar mata tuh gimana pak? Biar dari belum keluar mata sampai keluar mata harus diapain pak? Namanya MKP 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 harus hajar MKP itu Mono-mono Mono apa ya Mono-monokalium fosfat MKP harus kita hajar Semprot dan Siram Kocor Semprot dan kocor Itu untuk proses ke Pembungaan Pembungaan Tapi kita harus Jaga-jaga waktu ya Harus penting pas saat Kemarau mau dateng Pas kemaraunya mau datang Mau datang Jadi sebelum kemarau kita udah hajar dulu tuh Jadi pak gak bisa cuman punya duit beli pupuk taro gitu ya Bisa dong Montek-kontekkan dulu Montek-kontek dulu sama bos alam Bos kapan kemarau? Bos kok hujan mulu Bos kok hujan mulu Nah kemarau Sebelum kemarau dateng MKP hajar Kemarau dateng Langsung keluar mata-mata itu Mata ketam ya Mata ketam Baru kita hajar namanya Novatec Blue Novatec Blue 12-12-17 12-12-17 Ya abis itu Ini yang tadi apa yang baru bilang ya Water soluble ya Ah kalau yang 20-20-20 Iya Itu water soluble Garam Water soluble Ya jadi dia kocor air Berarti gampang larut sama air Jadi lewat kita tadi vertigasi yang pipa udah bisa masuk Kalau 12-12-17 Masih granul Vertigasi berarti udah canggih nih pak ya Udah canggih Pake apa tuh pak? Kita pake yang namanya Netafim Nanti kita lanjut disitu ya Oke Oke Figano nya kapan dipakenya? Figano nya dipake Itu rutin Wajib Kalau misalnya musim seperti ini Ini kita taruh dua minggu sekali nih Oke Dua minggu sekali Coba dikasih lihat pohonnya Lihat tanaman yang begitu bagus Situ tuh 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 Jelaskan tanam tinggi berapa pak Umur berapa Pemakan gimana Ini Ini memang temen-temen akan kaget ya Jujur temen-temen akan kaget Karena ini pohon disini semua Itu baru dua tahun Tinggi tanam sebenarnya pak? Tinggi tanam mungkin 1,1 meter sampai 1,2 Bibitnya ya? Bibitnya Itu udah cukup Gak usah kalian cari yang gede-gede ngapain Akarnya udah kesiksa Lebih murah lagi pak ya Lebih murah lagi Lebih murah lagi Tujuan kita cari yang murah tapi efektif Nah dari situ Vigano kita 2 minggu sekali Kalau musim segini Kimianya 1 bulan sekali Gak usah banyak-banyak Oh 1 bulan sekali ya Karena kita taruh Vigano Kimianya gak usah banyak-banyak Tujuan kita disana Berarti kalau saya ngeliat ini Umur 4 tahun dikebut jadi 3 tahun ceritanya gitu ya Setuju Setuju Moga-moga tahun depan Udah bisa panen nih kita Berarti 4 tahun 4 tahun nanem Panen Tapi perawatan seperti sudah 5 tahun Seperti harus Wajib Tapi dikebut bukan dipaksa ya Bukan dipaksa Artinya disuapin mulu pak Ini dimanja pak Ya dimanja Gak usah puasa Biar kita aja yang puasa nanti Tapi orang-orang punggung Malaysia Enak ngomongnya Saya lebih meningurus manusia Eh meningurus pohon daripada manusia Pohon saya kasih makan Dia saya kasih makan Oh iya Manusia gak tau deh Koko yang jawab deh Gimana tuh kasih manusia Ini bapak kita kenal itu Ini dari Jambi Ini mempunyai SDM Banyak gimana pak Menurut bapak pak Coba kasih kasih orang makan Tapi Sudah kita gak usah jawab Oke Ini buat teman-teman Call in komentar ya Buat teman-teman Sebentar lagi kita akan Menuju ke Lab Lab Tapi sebelumnya nanti Juga akan dijelasin Mengenai sistem Sistem penyiraman dengan teknologi Oke Artinya kita hanya Mengontrol aja dari pusat Dan itu sudah bisa Diberikan pupuk Cair Ataupun pupuk yang Sifatnya Water Soluble Nah itu semua kita pegang nih Kita bawa Teman-teman yang perlu Tinggal telpon-telpon Oke Nanti kita jumpa lagi Di channel Youtube Channel Youtube nya Mustafa Jambi Yeay Oke Sampai jumpa lagi Terima kasih.